Hai assalamualaikum teman-teman video kali ini saya akan membuat tanaman kaktus di aplikasi medibank paint ini adalah beranda dari medibank paint kita pilih new canvas ini ya teman-teman kita klik kemudian kita atur ukurannya kita bisa pilih edit kemudian bisa pilih ukurannya disini kita atur aja lalu klik OK klik create kemudian kita klik yang ini kita pilih brushnya saya pakai brush lovey watercolor kita klik lalu kita pilih warnanya saya buat potnya dulu ya teman-teman saya pilih warna biru kemudian kita atur besarnya dan kita atur opacity nya jadi 100 kita coba dulu ya Oke kemudian kita tambah layer baru kita klik plus kita pilih yang ini ya yang kotak-kotak ini lalu klik klik plus kemudian pilih color layer kita klik kemudian ini kita turunkan pakai panah yang bawah lalu kita pilih warna hijau kita akan buat kaktus yang pertama lalu kita pilih warna hijau oke teman-teman selanjutnya kita tambah lagi layar baru kita letak lagi di bawah di bawah layar dua kita buat lagi di belakang yang lebih besar kita buat agak tinggi ya kemudian kita buat lagi yang kecil disini kemudian disini kemudian disini kemudian disini kita buat lagi ya kita tambah lagi ya sedikit coba kita turunkan oke selanjutnya kita klik layer 1 player port lalu kita pilih layer baru lagi kemudian kita clipping nah ini ya kita klik aja kemudian kita klik yang ini kita arahkan ke sorry klik yang ini kita arahkan ke warna potnya kemudian kita naikkan warnanya atau kita gelapkan warnanya opacity nya sekitar 20 di bawah 20 ya teman-teman opacity nya 20 sekitar 20 ke bawah kita coba dulu ya kemudian kita turunkan warnanya kemudian kita turunkan juga yang atas lalu kita pilih lagi warna yang agak cerah kita buat disini kemudian kita blending kita kurangi opacity nya sekitar di bawah 10 ya ini kita naikkan sedikit kita mulai dari warna yang warna dasar potnya ya kita blending tinggi kemudian kita mulai meng etme Oke kemudian kita ke layer kaktus yang pertama kita tambah layer kita clipping juga kita akan setting dulu ya kita arahkan ke warna kaktusnya kemudian kita pilih warna yang agak gelap kita ubah dulu ke 20 untuk opacity nya kita coba dulu ya oke kemudian kita ke warna lebih muda kita naikkan yang ini lalu kita turunkan yang ini kemudian kita pilih warna dasar dari kaktusnya kita letak di tengah kemudian kita blending kita pilih seri kita pilih dulu warna putih ya bukan warna putih warna hijau lebih mudah kita letak di sini baru kita blending kita kurangi opacity nya dibawah 10 kita pilih dulu warna hijau kemudian yang agak gelap oke kemudian kita kita tambah layar baru lagi kita klik yang kaktus yang kedua di layar tiga ini ya kita baru kita klik plus pilih color layar lalu kita clipping kita kemudian kita naikkan opacity nya kemudian kita turunkan warnanya ke lebih muda lalu kita turunkan lagi warnanya lebih muda lebih muda lagi kita letak juga di atas ya oke selanjutnya kita kita blending kurangi opacity nya kita coba naikkan dulu kita naikkan lagi makasih apa Ayo kita naikkan lagi warnanya lebih mudah Oke Selamat menikmati Oke kita Buat bunganya ya teman-teman Kita pilih Tambah layer Tapi kita Klik yang ini Kita letak di atas ya Kita matikan clippingnya Kita akan buat bunga Kita pilih warna ini Kita naikkan dulu Opacity-nya sampai 100 Lalu kita kecilkan Ice brush-nya Saya coba dulu ya Terlalu gelap Kita terangkan sedikit Warnanya Oke Kita buat kecil aja dulu ya Kita buat 3 Bulatan Oh ya teman-teman Jangan lupa yang correction ini 20 ya Saya bisa pakai 20 Biar lebih stabil Brush-nya Oke kalau terlalu besar Kita bisa Klik yang ini Kemudian pilih zoom in Zoom out Kemudian kita kecilkan Lalu kita pilih set Kalau terlalu jauh Misalnya kita mau geser Kita pilih yang ini Kita turunkan aja Nah seperti ini Lalu pilih Lalu pilih Brush Pilih tool yang ini ya Kita buat lagi bunganya Kita buat yang agak besar Disini Lalu pilih Kita kecilkan aja Kalau terlalu besar Oh sorry Kita back aja ya Kita buat lagi Oke Kemudian yang ini lagi Kita buat Kecil aja Kemudian kita tambah Layer baru di atasnya Kita clipping Kita pilih warna yang agak gelap Dan opacity-nya kita Kita turunkan Kita Brush di bawahnya ya Sorry kita naikkan dulu Size brushnya Kemudian Kemudian Satunya juga Ini juga Lalu kita pilih Warna yang agak terang Kita atur warnanya Kita atur warnanya Ini juga Kemudian kita pilih warna Warna ini tadi ya Kita sentik yang dari sini Warna dasar dari bunganya Kemudian kita kurangi opacity-nya Kita blending 여기 Lak cần 周り Rutang Sayang Satu Information Lunch Antes kemudian kita pilih yang lebih mudah lagi warnanya kita berasnya kita arahkan ke bawah bunganya oke yang ini kita buat agak gelap aja ya karena dia posisinya paling pojok kita buat agak gelap aja oke oke teman-teman selanjutnya kita ke layer pot kita mau buat warna kuning ya di sini kalau misalnya cahayanya warna putih kita buat yang warna putih kalau misalnya warna kuning kita pilih yang warna kuning kurangi dulu opacity-nya kita lima oke warna biru biru agak muda yang agak tua warna kuning ya 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 selanjutnya kita pilih shading kaktus yang pertama kita kasih warna kuning juga ya di atasnya kita blend lagi pakai warna hijau kita naikkan opasinya sedikit kita 10 lalu kita pilih yang agak muda warnanya kita letak di sini oke lalu kita ke ini ya kaktus yang kedua kita pilih lagi warna kuning lalu kita pilih warna hijau kemudian kita pilih warna agak muda lagi warnanya kalau kurang kuning bisa kita tambah lagi ya sedikit kurangi dulu opacity-nya kita coba blend lagi pakai warna hijau ini kurangi dulu kita kurangi size-nya selamat menikmati satu-satu pantasan ini 12 selamat menikmati selamat menikmati oke kita sekarang buat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita akan buat durinya kita klik layer yang ini layer bunga lalu kita tambah layer baru kita matikan clippingnya kita kurangi size brushnya brush-nya kita naikkan opacity-nya kita atur dulu ya warnanya kemudian kita atur lagi warnanya saya coba buat disini dari bawah ke atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu opacity-nya kita kurangi yang ini kita pilih edit kita kurangi sekitar 40 pilih set kita tambah lagi layer baru di atasnya kita buat yang disini ya kita buat di kaktus yang kedua kita rendem aja ya kita arahkan brush-nya dari bawah ke atas oke kita kurangi kita kurangi opacity-nya lalu klik set kemudian kita pilih yang ini kita pilih canvas setting lalu canvas background color saya pilih klik yang ini kita atur warnanya di sini boleh di sini boleh lalu klik ok 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 lagi nah selamat menikmati oke teman-teman kita bisa simpan pilih export png lalu klik ok kemudian jangan lupa di save oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat thanks for watching assalamualaikum selamat menikmati